Sultan Samudapa Sayasa itu, Malikus Saleh, menyediakan ijuk masam kepada... Nah, bagaimana dengan Aceh sekarang? Aceh sekarang... Aceh ini dari awal itu adalah negeri kosmopolitan. Jadi negeri di mana seluruh pendatang di dunia ada di Aceh. Makanya Aceh itu kan munculnya setelah Malaka ditakluki oleh Portugis 1511. Jadi para pembesar-pembesar kerajaan pedagang-pedagang di Malaka, dia berpindah dari Malaka, dia berpindah ke ujung utara Pulau Sumatera. Berdirilah kerajaan baru, namanya kerajaan Islam Aceh Darussalam. Jadi waktu Portugis ditakluki tahun 1511 oleh Alfonso de Albuquerque, kemudian pembesar-pembesar pedagang-pedagang dari Asia Selatan, dari Cina dan lain-lain itu berpindah sebagai pusat perdagangannya itu dari Malaka ke Bandar Aceh Darussalam. Maka Bandar Aceh Darussalam dari awal itu kota terbuka. Bahkan pernah misalnya dalam kerajaan Aceh, itu tahun 1514. Jadi 1514, itu pada saat diagzaskan kerajaan Aceh Darussalam ini, Aceh telah dengan peletak dasar kerajaan itu Sultan Alaidin Mugaya Syah ini, dia pada awalnya memang telah Aceh itu berprinsip sebagai kerajaan terbuka, bukan kerajaan yang menutup diri. Maka di Aceh ini berbagai bangsa ada di sini, dari awal itu. Bahkan kalau 200 tahun sebelumnya misalnya, itu kan tahun 1514, dia gajzaskan ini kerajaan Islam Aceh Darussalam oleh kota Alaidin Mugaya Syah. Tapi kira-kira 200 tahun lebih sebelumnya, tahun misalnya 1292, waktu Markopolu singgah di Luk Semawai, di kerajaan Pasai, dia membawa dengan pengiringnya sampai 2.000 orang yang dikirim oleh Kubelekan misalnya, dia telah habis misalnya, kalau menurut catatan Markopolu, katanya dia untuk memanaskan tubuhnya, Sultan sama apa-apa sesuatu, Malikus Saleh, menyediakan ijuk masam kepada Markopolu. Itu tidak ada masalah. Bahkan dicatat oleh Markopolu bahawa Malikus Saleh, Sultan yang sangat taat, yang selalu pergi ke masjid, tapi karena dia ini pada saat itu sudah kehabisan wine, maka Malikus Saleh disuruh buat wine made in Aceh untuk Markopolu. Namanya Arak atau ijuk masam. Sehingga kata Markopolu, the finest wine in the world, kata dia dalam buku dia. Ini menunjukkan Aceh dari awal itu daerah terbuka, tidak ada masalah. Bahkan, waktu pernah orang-orang Eropah yang datang ke Aceh-Aceh, kan daerah itu daerah terbuka, daerah terbuka. Maka kalau untuk Inggris disebut Anglitir. Kalau Portugis disebut Peringgi. Maka kalau kita baca naskah-naskah lama, Portugis itu disebut Peringgi. Kalau Inggris disebut Anglitir, orang Inggris. Jadi orang Anglitir, orang Portugis yang berdagang di Aceh, mereka bebas untuk berdagang di sini dan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang dia miliki. Dan jadilah bandar Aceh menjadi bandar Aceh. Arti bandar ini kota. Jadi bandar Aceh. Jadi bandar Aceh itu bandar kerajaan Aceh dari Salam. Kota, ibu kota, kerajaan Aceh dari Salam. Ya memang bandar, pusat pelabuhan. Yang berkuasa saat itu adalah penglima bandar. Jadi penglima bandar semacam Menteri Keuangan sekarang. Dialah yang mengatur peraturan-peraturan di kerajaan Aceh dari Salam. Khususnya di bidang perdagangan. Yang kalau mereka membawa barang mereka ke sini, di sini sebagai daerah transit, dari sini boleh dibawa sampai ke Maluku. Begitu juga misalnya rempah-rempah dari Maluku, dari Indonesia Timur sekarang ini, kalau mau dibawa ke Eropah, singgah dulu di bandar Aceh dari Salam. Di samping barang-barang tersebut berasal dari kerajaan Aceh dari Salam itu sendiri. Nah, bagaimana dengan Aceh sekarang? Aceh sekarang mungkin karena kita terlalu lama, datuk moyang kita menetap di sini yang menganggap kita sudah menjadi asolo, sudah mulai menutup diri terhadap pengaruh-pengaruh luar. Sehingga sikap-sikap kita, sadar tidak sadar, kita membuat orang tidak senang kalau kita ini semacam orang merasa tidak nyaman. Aceh sebenarnya sekarang posisinya sudah aman. Apalagi ini ulang tahun perdamaian yang ke-18. Aman, secara itu aman Aceh. Tapi tidak nyaman. Jadi, suasana yang kita bangun di Aceh itu adalah suasana orang tidak betah ke Aceh. Dan ini perlu kita ubah. Itu kan, the veranda of Aceh, Serambi Aceh itu bernama pelabuhan. Bandar udara, terminal, pelabuhan laut. Itu sebagai the veranda of Aceh, Serambi Aceh. Itu, di situ sebenarnya yang harus kita utamakan bagaimana orangnya yang tampil pertama adalah ramah di sana. Bukan sangar ke wajah kita ini. Ramah. Tapi kalau orang masuk ke Aceh kan tak? Waktu masuk ke pelabuhan misalnya, kita masuk ke belah bintang misalnya. Yang namanya sebagai Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Kita pakai saja nama Sultan Iskandar Muda. Tapi sikap Iskandar Muda tidak kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, bangga dengan nama. Tapi yang kita lihat di sana apa? Mulai di kitas kita dipeributkan orang. Jadi, orang merasa tidak nyaman kalau dia datang ke Aceh. Begitu juga kalau misalnya kita pergi ke batoh misalnya. Ya kan? Yang terminal. Juga sama juga berebut-rebut saja. Jadi, ini menyebabkan Aceh itu menutup diri tanpa dengan sengaja sekarang ini. Jadi, ini yang sebenarnya harus konser benar. Daripada misalnya dinas periwisata menertipkan yang sebagai verendah daripada Aceh itu betul-betul suasana orang datang di Jaman. Tidak sekali tarik menarik. Saya kira itu yang harus diperbaiki juga sikap kita. Jangan melihat orang luar itu sebagai seolah-olah yang datang ke sini. Sebagai tidak kita tampilkan dengan suasana yang menarik. Aceh sebenarnya secara sekuriti sudah aman. Aman. Tapi tidak aman. Termasuk dari segi kebijakan-kebijakan yang kita terapkan di sini. Misalnya, kebijakan kita misalnya menutup, membatasi orang berbisnis. Ya kan? Kita batasi. Kita kan itu bahagian daripada menutup diri kita ini. Padahal kalau kita pergi ke depan-depan lain, tidak ada yang berbisnis. Sebenarnya syarat Islam yang perlu kita kembangkan di Aceh itu nilai syariatnya yang perlu kita kembangkan. Bukan formalistik kepada syarat Islam yang kita kembangkan. Jadi Islam itu betul-betul rahmatan yang alami, betul-betul bisa jadi model di Aceh sebenarnya. Kalau dari segi sumber gaya manusia, Aceh itu lebih. Dibanding dengan daerah lain. Memang pada dasarnya, penerapan syarat Islam di Aceh itu lebih kepada politik. Dari politik pusat, bahagian daripada menakluki Aceh. Oleh pada masa Gusdur dulu. Jadi Abdul Mahwahid, dan satu cara untuk menakluki Aceh, itu bagaimana Aceh itu di dalam, dikampanyekan syarat Islam, tapi di luar dianggap Aceh itu tertutup. Itu daripada kampanye awal tahun 2000 dulu. Tapi walaupun demikian, bagaimana kita kemas syarat Islam ini, walaupun pada awalnya itu datang secara hanya sebagai political consumption daripada pemerintah pusat, tapi bagaimana kita kemas supaya kita jangan terperangkap di dalamnya. Sehingga syarat Islam yang betul-betul kita praktekkan di sini, betul-betul syarat Islam seperti di Dubai. Tidak kurang syarat Islam di Dubai, di negara Timur Tengah itu. Tapi bagaimana mereka di Malaysia begitu juga. Tetapi dia tidak menutup diri. Kita kan menutup diri sekarang. Seolah syarat Islam yang kita kembangkan ini, kita kembali ke zaman abad pertengahan. Bukan ke dunia modern. Padahal yang perlu dikembangkan nilai-nilai keislaman. Sehingga orang datang ke Aceh menarik dia. Untuk datang ke Aceh. Kenapa? Dia lihat itu nilai-nilai keislaman yang baik di Indonesia, itu kita bisa lihat di Aceh. Bukan yang datang ke sini, yang nampak keluar di sini seolah-olah kita Afgan-nya Indonesia. Atau Nigeria-nya Boko Haram Indonesia. Jadi, itu yang perlu dengan para tokoh-tokoh yang ada di Aceh. Kita ini berfikir untuk menjadikan syarat Islam itu sebagai syiar Islam. Untuk mempraktikkan nilai-nilai Islam yang benar. Yang ada dalam ajaran Islam itu sendiri. Jadi, kita ini sekarang ini, mari kita ini untuk menerapkan keterbukaan di Aceh. Sama seperti Aceh masa lalu. Jadi, Aceh masa lalu itu Aceh yang terbuka. Dengan menerapkan konsep-konsep keislaman yang kosmopolitan. Sehingga muncul dari Aceh misalnya, adat bakfotumurhum, hukum baksyahkualah, sinergi dia. Tapi, tidak menutup diri. Jadi, itu yang harus kita mulai sekarang di Aceh ini. Jadi, dengan adanya orang-orang kita yang sudah hebat sekarang, yang para intelektual yang tidak kurang sekarang ada di Aceh, itu, mari kita bersatu untuk membuka diri di Aceh. Walaupun syarat Islam datang ke Aceh sebagai political consumption, tapi kita ambil nilai-nilai Islam untuk ketajikan Islam di Aceh sebagai model penerapan syarat Islam yang benar. Sehingga Aceh kembali ke masa lalu yang benar. Seperti masa lalu Aceh yang terbuka. Bukan Aceh yang tertutup. Dan itu yang nampak sekarang orang Aceh. Sehingga orang di luar melihat Aceh itu seperti bandar. Di sini tidak ada apa-apa saja. Jadi, itu saya kira yang perlu kita pikirkan bersama bagi kita orang Aceh. Kalau orang Aceh ingin kembali menjadi dikdaya di masa depan. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton!